Intro Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Sekali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat efek teks rumput Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 dalam membuat efek ini Banyak kita lihat di video tutorial di Youtube bagaimana cara membuat efek rumput Tapi banyak yang menggunakan aplikasi Photoshop Nah tapi kali ini kita akan membuat dengan menggunakan Corel Sebelum lanjut materi kita Bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe terima kasih atas supportnya selama ini Baik kita mulai bagaimana cara membuat efek rumput ini Saya buka Corel draw saya Oke di sini saya masih menggunakan settingan kertas A4 di sini A4 Lenskip Orientasinya Unitnya saya pilih cm Pewarnaan di sini saya menggunakan cm ek Windows color palette saya masih menggunakan cm ek Oke Langkah berikutnya kita akan membuat halaman baru di sini Pack 2 Kita buat halaman baru Nah di sini ada pack 2 Dengan settingan yang sama tadi Berikutnya kita ambil background atau gambar Cara mengambil gambar atau memasukkan gambar di Corel file import File import Atau Ctrl I pada keyboard Saya ambil background ini Saya letakkan di sini Oke Langkah berikutnya kita buat text dengan menggunakan ini Text tool Kita buat text Saya samakan saja Saya ketik rumput Nah gitu Saya besarkan Saya ubah jadi pick tool Coursor saya Besarkan Gini Fontnya Saya pilih areal black Oke Saya ketengahkan Kecikan sedikit Saya tinggikan Oke Gitu Berikutnya kita tampilkan Hanya garis luarnya saja Textnya ini Caranya gimana Kita hapus dulu Warna dalamnya atau fillnya Dengan cara memilih ini Atau menekan tombol Silang ini Pada kumpulan warna Klik kiri untuk menghapus warna atau fill Klik kiri Hilang dia warnanya Untuk memberi garis luar pada textnya ini Kita klik kanan pada warna hitam Klik kanan Jadi klik kanan itu memberi warna garis Klik kanan pada warna hitam Klik kanan Oke sudah ada Ini ya Garisnya Saya zoom disini dulu Nah begini Nah begini Nah berikutnya kita akan membuat efek Runcing atau bergerigi Di masing-masing karakter ini Seperti ini nanti hasilnya bergerigi ya Nah gitu ya Cara membuatnya dengan menggunakan prehand Dengan ini Dengan prehand tool atau F5 untuk mengaktifkannya Saya pilih prehand Buatnya bebas aja ya Nggak harus Apa namanya Harus begini harus begitu Nggak bebas aja Saya pilih disini Saya buat begini bebas Begini dulu Nah gitu Bebas aja Nah kita buat begini Tarik aja gitu ya Oke Oke santai aja buatnya Kalau misalkan Pegel Saya menekan mouse Kirinya dilepas aja Lepas begini Nah lepas Sambungkan lagi Di titik Akhirnya ini Kita sambungkan lagi Nah gini kita buat lagi Kesini 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 Kita panjangin dikit Untuk rumputnya keluar Gini Gini Oke gini 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 Sini lagi Gini Terus aja Sini 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 lagi Gini Sini Gini Ketemukan di Titik awalnya Nah gini Harus ketemu ya Di titik awalnya ya Jadi harus menyambung Untuk mengetahui Tersambung Atau tidaknya Kalau kita beri warna Dia terisi Nah ini berarti Tersambung Titiknya Kalau gak tersambung Nanti Epec wellnya Tidak berfungsi Ctrl Z Nah untuk Karakter R dan P Itu ada perlakuan Tersendiri Untuk melobangin Di tengahnya sini Kalau kita cek P nya kan ada tuh Nah disini ya Oke Kita buat untuk Lobang tengahnya Gini Bebas aja Sama Gini Kesini Keluar dikit Gini Gini Sini Temukan lagi Nah gitu Terus yang ini Kita keluarkan dulu Kenapa dikeluarkan Nanti saat di well Yang ininya Tidak Apa namanya Jadi hilang Kalau masih di tengah sini Kita keluarkan dulu Gini Nah langkah berikutnya Kita well Pilih objeknya ini Tekan sip pada keyboard Pilih hurufnya Akan tampil kelompok Shaping ini Nah kelompok shaping ini Akan tampil Pilihnya yang ini Well Well Klik well Nah ini udah Tergabung Nah berikutnya Garis ini kita masukkan Ke dalam sini Untuk melobanginya Melobanginya Berarti Pilih Objek yang baru kita buat Yang kecil ini Tekan sip Pilih R nya yang besar ini Pilihnya yang ini Yang ini Black minus Prone Maksudnya Kita melobangin Tapi objek Pelobangnya yang kecil ini Langsung Dihapus Biasanya kita melobangin kan Pakai ini Pakai trim Tapi kalau kita pakai trim Objek pelobangnya Tidak dihapus Jadi kita pilih yang ini aja Biar langsung terhapus Klik ini Nah Udah berlobang ini Udah berlobang Kalau kita kasih warna Nah berlobang dia Nah berikutnya Untuk yang lainnya lagi Kita buat sama Oke Dengan menggunakan Prehand kembali Kita buat lah Jadi Langkah ini yang Agak lama Jadi harus bersabar Tapi kalau langkah ini Sudah selesai Berikutnya akan cepat Kita buatnya Oke Kita buat lagi Disini Kesini Kesini Gini Gini Oke Aku sudah selesai Berikutnya ke M lagi Kita buat Oke M sudah selesai Tinggal P U Dan T Oke P lagi Oke Oke Kita buat yang kecil dalamnya Oke Kita keluarkan Berikutnya yang U Oke Sudah selesai Berikutnya T Oke Kita buat Oke Sudah selesai Zoomnya saya normalkan Begini Oke Oke Kita pilih Objek yang baru Kita buat tadi Objek yang ini U Tekan shift M V U Dan T Gitu ya Kita group Atau ctrl G Oke Tekan shift Pilih Karakternya yang ini Yang R yang sudah kita buat R Akan tampil Kelompok shaping ini Kita pilih yang Well Well Oke Sudah jadi Sudah melebur Jadi satu kesatuan Berikutnya kita masukkan ini Untuk Melobangin P nya Disini Tekan shift Pilih P nya Baru pilihnya ini Black minus Peran Oke Ini sudah berlobang Nah Berikutnya kita beri Warna agak Abu-abu Nah Begini Nah Gini aja deh Nah gitu Untuk membedakan Dengan Text yang lainnya Karena kan kita Duplikat Cara menduplikatnya Ctrl D Saja pada keyboard Ctrl D Yang bawah kita beri Warna Agak hitam Nah Begini Ini saya Posisikan Seperti ini Jadi terkesan Tebal gitu ya Jadi Textnya ini Rumputnya terkesan tebal gitu Oke Sudah begini Langkah berikutnya Kita ambil gambar Yaitu gambar rumput ya Gambar rumput Ambil gambar di korel File import File import Gambar rumput ini Gambar rumput ini Saya prosesikan disini Tingginya biar Tau Saya prosesikan disini lagi Saya duplikat Jadi tiga Kalau saya buat langsung besar Nanti rumputnya agak pecah Duplikat Sampai kesini Duplikat Masih ada garisnya nih Ini kita geser Juga ada masih ada garisnya Geser ke kiri Oke Ini kita geser ke kanan Biar garisnya Sudah Tidak ada Oke Jangan lupa di Group Block semua Group Atau ctrl G Ini kita duplikat lagi satu Nah begini Yang atas Kita Agak Gelapkan Atau agak kita Hitamkan Gambarnya Caranya disini Efek Adjust Pilihnya yang Business Contrast Ini kan sudah berbeda di Gambar ini sama gambar ini berbeda Tinggal diatur aja disini Tinggal di Ditambah gitu ya Atau dikurangin Itu kalau dikurangin Dia agak gelap Tinggal dimainkan disini aja teman-teman Nah gitu Oke Seperti itu Tinggal diatur kanan Geser kanan dan geser ke kiri gitu ya Kalau saya oke Nah nanti Objek yang ini Yang Terang Kita masukkan ke Text yang Abu-abu Caranya Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam sini Oke udah masuk ya Yang ini Caranya Kita masukkan ke yang warna hitam Klik kanan Power clip Masukkan ke sini Nah seperti itu yang kita Mau Jadi terkesan Rumput ini Tebal Nah kalau kita perhatikan disini Di pinggir-pinggirnya ini Ini kan masih ada garis hitamnya nih Nah kan kita hapus ya Caranya Diblok semua Begini Klik kanan pada Tanda silang disini Untuk menghapus garisnya Klik kanan Klik kanan Udah gak ada Tidak terlihat ya Oke sudah seperti itu Nah berikutnya Kita pilih Pilih Yang bawah Yang agak hitam Kita pilih Ya Kita pilih Baru Kita kasih effect shadow Disini Drop shadow Pilihnya yang ini Plate Bottom rack Nah begitu Ini misalkan Saya tambahin Bukan dua-dua Misalkan saya tambah Empat puluh Nah jadi agak Agak hitam Kalau kurang Saya tambahin lagi lima puluh Untuk shadow nya ya Saya gaser lah kesini Nah begini Nah begitu yang kita inginkan Oke sudah sampai disini Cukup Atau mau ditambah lagi Dengan objek-objek yang lain Seperti ini Ini saya tambahin Apa namanya Kuku-kuku Ini saya tambahin Serangga Atau Apa namanya ini ya Binatang lain lah Ada burung disini Caranya sih simple banget File import Sudah saya siapkan gambarnya File import Jangan khawatir ini Gambar-gambar ini Atau materi ini Akan saya share Ke teman-teman semua Silahkan Teman-teman download Dan link download nya ada di Kolom deskripsi Di bawah video ini Misalnya saya ambil ini Saya ambil ini Saya ambil ini Saya import Saya atakan dulu disini Kecil Ini kecil Kecil Nah gitu ya Atakan disini Garingkan Oke Ini saya kecilkan lagi Gitu ya Atakan dimana Boleh disini Oke Ini saya kecilkan lagi sedikit Katakan dimana Katakan disini Boleh Nah Begitu Kalau mau ambil Burungnya File import Ini Ambil Ini kan masih dalam Satu kesatuan Kita ambil Mana yang kita inginkan Dan menggunakan Prehand Kita selesai begini Oke Kalau di blok semua Pilihnya ini Ini terset Nah gitu Lojek barunya terambil Kalau disini Nah begitu Di delete aja Jadi seperti itu Kalau ambilnya tinggal dikasih Sedo Sedo nya yang mana Drop sedo Sedo nya yang ini Sama Nah Masihkan disini Oke seperti itu Nah ada sedo nya Oke Nah itulah bagaimana Cara membuat efek rumput Pada teks Dengan menggunakan Corel Semoga tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa klik Like and share nya Dan bagi teman-teman yang ingin Berlangganan tutorial saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Jumpa lagi di video-video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Sampai jumpa lagi di video-video tutorial saya selanjutnya Sampai jumpa lagi di video-video tutorial saya selanjutnya Terima kasih.